dan disini terlihat ya yaj yang mereka sewa sedang otw menuju ke pulau dan disini terlihat ya jeffrey yang masih sibuk foto-foto kemudian novia pun mengajak jeffrey dan juga yang lainnya untuk foto-foto di atas ya tentu saja karena mungkin pemandangannya lebih cantik dan tentu saja demi kesenangan sang istri jeffrey pun mengokikan aja permintaan istrinya kemudian mereka semua pun naik ke atas kecuali mama esti dan pak arjuna bahkan disini terlihat ya nampaknya mama astrid sangat bersemangat untuk foto-foto di atas kemudian mama esti pun mengatakan kepada mama astrid supaya berhati-hati ya tentu saja karena kapal yang mereka naiki berjalan kencang dan angin juga kuat sementara itu disini terlihat ya pak arjuna yang duduk santai menikmati perjalanan gak sibuk foto-foto kemudian dengan hati-hati mereka pun menuju ke lantai dua disini terlihat ya novia membantu brian menaiki tangga dan sepertinya pak arjuna ini rada-rada khawatir ya mungkin karena dia sudah berpengalaman ya kalau di lantai dua pastinya goyang-goyang dan anginnya kencang kemudian tibalah mereka semuanya di lantai dua dan sepertinya seneng banget ya mereka berada disini tetapi disini mimin dibikin gagal fokus sama sopir kapalnya ini ya serem banget melotot-melotot dan memang benar-benar sangat mencurigakan ya sepertinya si sopir itu sedang mencari-cari waktu untuk berusaha mencelakai keluarga wardana dan disini mereka masih belum menyadari ya mereka masih asik foto-foto dan ambil posisi pewek mereka semuanya benar-benar gak menyadari kalau bahaya sedang berada di hadapan mereka kemudian disini terlihat ya novia brian dan juga jeffrey yang lagi siap-siap untuk berfoto sementara mama astrid jadi fotografernya gantian ya dan disini terlihat ya novia brian dan semuanya begitu senang bahkan mereka terus saja berfoto-foto sepertinya memang perjalanan menuju ke pulau ini sangat asik ya mereka semuanya begitu menikmati perjalanan ini benar-benar mereka gak menyadari kalau sebenarnya sopir itu ada kerja sama-sama bagi dan tentu saja kita semuanya pada dek-dekan ya karena disini terlihat ya mereka fotonya tuh pada minggir-minggir ke arah laut serem banget kan ya sementara mama astrid sibuk aja memfoto jeffrey novia dan juga brian benar-benar disini mereka gak menyadari wow laut birunya bagus banget ayo lagi 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 kalau mereka sedang diintai bahaya bahkan jeffrey pun sama sekali gak ada rasa curiga ya sama pak denang yang menjadi sopir kapal ini yang tentu saja sangat mengagetkannya ketika mereka lagi asik foto-foto tiba-tiba aja kapal berbelok mendadak dan hampir saja jeffrey novia dan juga brian jatuh ke laut tapi untung saja jeffrey novia dan juga brian bisa bertahan ya gak sampai ke jebur ke laut tetapi tentu saja shock banget ya apalagi brian pastinya ketakutan kemudian menyadari hal itu pak arjuna pun langsung bangkit dari tempat duduknya dan naik ke atas pak arjuna pun langsung marah-marah ke jeffrey novia dan semuanya kemudian terlihat ya pak arjuna pun langsung datang dan membentak-bentak jeffrey dan juga novia ya tentu saja semuanya masih deg-degan dan ketakutan dan tentu saja sebenarnya sangat wajar ya kalau pak arjuna marah pastinya dia sangat ketakutan kalau sampai ada yang terjatuh ke laut sementara itu disini terlihat ya mama astrid, brian, novia, jeffrey semuanya masih pada shock tapi tentu saja jeffrey heran ya kenapa sang sopir ini tiba-tiba mendadak belok begitu saja tanpa peringatan atau apa-apa dan disini memang ternyata sengaja ya sopir itu sengaja belok mendadak biar mereka semuanya jatuh tetapi ternyata rencananya gagal kemudian karena gak mau jeffrey disalahkan akhirnya novia pun mengatakan kalau dirinya lah tadi yang mengajak mereka semua foto-foto di atas goyang sendiri kenceng banget sementara itu disini terlihat ya mama astrid yang masih saja shock karena tadi kapalnya tiba-tiba goyang kenceng banget hingga mereka hampir terjatuh jadi kenapa sih pak danang? tiba-tiba belok dulu kemudian jeffrey pun bertanya kepada pak danang kenapa tadi tiba-tiba membelok kemudian pak danang ini mengatakan dia tiba-tiba belok karena takut menabrak sesuatu yang berada di depan kapalnya kemudian pak arjuna pun lanjut bentak-bentak ya dan mengatakan kalau sopirnya gak salah ya memang sopirnya harus menghindari barang supaya kapalnya gak membentuk tetapi sepertinya tentu saja jeffrey masih sangat curiga ya dan merasa aneh sama sopir itu tetapi memang spontanitas pak arjuna yang marah-marah ini membuat semuanya jadi keder akhirnya mereka pun turun ke lantai dasar lagi tetapi tentu saja pastinya perasaan mereka semuanya gak karu-karuan ya hampir saja mereka terjatuh ke laut sementara itu disini terlihat ya jeffrey dan juga novia yang masih terus saja berfikir karena merasa sepertinya ada sesuatu yang aneh sementara itu nampak mama esti yang juga naik ke atas dan melihat keadaan di atas ya tentunya tenangnya setelah melihat semuanya selama disini terlihat mama astrid yang mencoba menenangkan brian karena tentu saja pastinya brian sangat ketakutan dengan apa yang dialaminya tadi kemudian setelah agak sedikit tenang novia pun mengajak jeffrey untuk turun ya tentu saja bener-bener kejadian tadi merusak suasana bahagia keluarga warden kemudian disini terlihat ya di dalam hati si sopir kapal ini dia mengatakan gagal ya ternyata rencananya gagal kemudian sang sopir pun melanjutkan perjalanannya dan tentu saja masih memikirkan cara berikutnya untuk bisa mencelakai keluarga warden wah memang keterlaluan ya sopirnya ini wah nyebelin banget simak kelanjutan takdir cinta yang kepilih hanya di hctv dan jangan lupa terus dukung gogo joba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya terima kasih dan bye bye